dan action Hai nama saya Dimas dan selamat datang kembali di channel saya ya nah jadi sekarang kita akan membahas tentang Table Management di PostgreSQL ya nah jadi disini perintah DLL untuk Management Table disini intinya ada 3 yaitu create, drop, dan alter jadi create itu untuk membuat tabel, drop itu untuk menghapus tabelnya, kalau alter ini untuk memodifikasi misalnya menambahkan kolom menghapus kolom, menambah constraint dan lain-lain gitu ya nah tapi sebelum ini kita bahas dulu tipe data ya di PostgreSQL nah jadi sebenernya sama aja kayak di bahasa pemograman java gitu ya jadi kita perlu spesifik untuk menentukan data apa yang kita harus input ke ke tabelnya dengan memilih tipe data yang tepat juga gitu oke, nah misalnya disini ada kalau kita mau menyimpan datanya berupa karakter ya ini ada beberapa pilihan ada char, ada karakter varging sama ada text ya nah ini di bahasa pemograman kan biasanya beda-beda ada yang varchar, ada yang nvarchar eh sorry, di database ya ada beda-beda ada yang di char ada yang nvarchar untuk karakter varging terus ada yang apa namanya varchar 2 gitu dan sebagainya ya terus kalau text disini ya cuma text aja gitu sama di bahasa pemograman lain juga ada yang text, ada yang support text ada yang ngga support gitu nah bedanya ketiga ini apa bedanya kalau char ini dia cuma satu karakter kalau kar... apa namanya karakter varging atau varchar ini dia maksimal lang karakternya yang bisa di input adalah 255 gitu kalau text ini biasanya jumlahnya ada yang di limit sampai 4000 ada yang bebas gitu ya jadi dia ya unlimited aja tergantung dari jumlah harddisknya nah terus kemudian ada tipe data number nih number nah number disini ada beberapa juga ada integer ada big integer ada decimal ada number numeric ya ada double precision ada serial ada big serial nah biasanya utamanya itu ada integer big integer decimal sama numeric ya sama double precision gitu nah kalau serial sama big serial ini ini spesifik khusus terus di database plus kira scale gitu nah jadi kalau integer ya sama kayak lah dia jumlahnya dari minus 2 miliar lebih ya sampai plus 2 miliar kalau big integer ini 9 sekian gitu ya nah ini banyak lah kalau decimal ini dia buat pecahan dia lebih besar dari big integer juga gitu kalau numberic ini kurang lebih sama kayak decimal ya kalau double precision ini dia lebih besar lagi dia dari keempatnya kalau serial ini nah serial ini dia sama seperti integer jumlahnya tapi biasanya digunakan untuk auto increment ya jadi kalau kita input ya jadi dia akan dibuatkan sequence di dalamnya gitu namanya serial kalau big serial ini lebih besar lagi yaitu tipe datanya big integer gitu oke nah kemudian ada date and time date date ya sama kayak biasa ya date tanggal bulan tahun date and time ya tanggal bulan tahun jam menit kalau timestamp dia ada time zone nya segala macem gitu terus ada bolean dia nilainya true atau false gitu ya oke oke nah selain itu juga disini masih ada banyak tipe data lainnya di post apa di dokumentasinya Postgre ya nih ada banyak lumayan silahkan nanti dibaca-baca aja tapi yang paling general sih yang disini ya yang udah saya rangkum disini oke oke nah kita balik lagi ke topik jadi disini kalau kita mau buat apa tabel disini perintahnya create table create table terus misalnya kalau kita mau kasih specific skema masukin skemanya titik nama tabelnya tapi kalau kita nggak mau kasih apa nama skemanya yaudah kita langsung aja gitu nah kemudian disini ada nama kolomnya terus tipe datanya apa kalau ada constraint nya apa default value nya apa terus kalau ada dua kolom ya berarti tinggal tambahin koma sama formatnya kalau ada tiga ya tinggal tambahin lagi gitu nah contohnya seperti ini misalnya saya mau bikin tabel tes di skema publik ya karena defaultnya publik id nya apa misalnya tipe datanya serial ininya primary key nama depan ulang tahun aktif balance sama create the time oke nah disini ada perintah perintahnya lainnya gitu ya nah sekarang kita coba ya praktekan untuk membuat tabel gitu oke nah sekarang saya buka dulu apa editor nya ya folder dulu oke nah sekarang misalnya saya mau bikin nanti folder dulu misalnya namanya ddl misalnya saya mau bikin example table aja ya example table .sql oke nah jadi perintahnya disini kalau kita mau bikin tabel create table nah ini wajib ya yang saya huruf besarkan ini wajib terus nama tabelnya misalnya example table nah untuk penamaan tabel ini gak boleh menggunakan keyword misalnya if, ini gak boleh ya jadi sama seperti nama variable nah penulisan nama tabelnya biasanya kalau di postgre ini huruf kecil semua kalau ada 2 subkata misalnya ada 3 dipisahkan menggunakan underscore nah ini berbeda-beda tergantung dari databasenya misalnya kalau di skl server biasanya camel case, jadi misalnya seperti ini, example table nah karena kita di nulisnya di postgre kita ikutin standarnya postgre nah di dalamnya di dalam kurang apa ya sorry ini kurung biasa ya kurung biasa nah di dalamnya kita sebutkan kolom apa aja yang ingin kita buat misalnya id atau kode misalnya tipe datanya serial dia primer key oke ya kemudian ada nama underscore depan ini misalnya terfaring misalnya cuma 50 aja saya batas misalnya nama depannya not null oke nama belakang misalnya misalnya ini lebih panjang ini boleh null kemudian misalnya ulang tahun e tanggal lahir misalnya date 0 0 kemudian kalau kita kasih default value default misalnya 199 01 01 misalnya kemudian apa lagi ya aktif kulean defaultnya false misalnya kemudian ada lagi update date time misalnya timestamp 0 default tanggal sekarang misalnya apalagi ya decimal atau saldo decimal oke saya pindahin ke atas aja ya supaya enggak ini oke decimal defaultnya 0 oke kemudian apalagi ya oke udah ya ini udah mewakili semua tipe data ya oke kasih titik komen nah sekarang kita coba jalankan oke oke nah disini kita pakai skema HR aja misalnya kita jalankan ya oh atau kita bikin skema dulu aja ya misalnya saya login sebagai postgres misalnya oops oke saya lupa passwordnya apa oke misalnya disini saya mau bikin user dulu create user misalnya example with super user login password misalnya example create database example oke ya nah sekarang kita pakai example misalnya pskl minha localhost min pool example example oke nah disini misalnya saya mau pakai skema example juga ya create skema example oke nah disini kalau kita lihat slash d pintang nah ini ada banyak ya oke ini ada banyak sekali misalnya slash d example example titik bintang nah cuman belum ada nah sekarang disini misalnya saya tambahin example example dot example dot tabel nah akhirnya kita coba eksekusi pakai database example ya oke nah sekarang kalau kita lihat slash d example dot bintang nah kita punya tabel example tabel ya di dalam skema example gitu kalau misalnya kita mau buat di public berarti kita gak usah pakai ini ops nah kita lihat ya jadi kalau kita lihat disini bintang sorry example ada 2 tabel ya jadi ada yang di example table ada yang di public misalnya public nah ini di public gitu jadi kalau misalnya saya hapus drop table public dot example drop kalau saya slash d lagi nah ini udah gak ada gitu jadi kita cuman punya di example example table gitu oke nah sekarang saya coba insert misalnya insert nama belakang nama belakang tanggal lahir saldo aktif credit update gak usah values misalnya nama depannya dimas nama belakangnya marianto tanggal lahirnya 19 91 misalnya 01 01 01 deh misalnya saldonya 10 juta aktifnya true oke nah sekarang kita coba insert oke nah sekarang kita coba select example dot example toggle toggle nah gini ya hasilnya gitu oke nah terus juga disini selain membuat kita juga bisa merubah ya atau menambahkan ya misalnya contohnya menambahkan kolom saya menambah kolom ini nama tabelnya example dot example table add kolom nama kolomnya misalnya apa ya misalnya misalnya tipe datanya integer misalnya saya kasih default default value defaultnya 0 misalnya oke nah sekarang kita coba nah sekarang kita lihat d nah sekarang disini udah ada bunga ya tipe datanya integer defaultnya 0 kalau kita select lagi nah dia defaultnya 0 gitu oke nah jadi paham ya antara perintah create drop sama alter gitu oke ya mungkin cukup sekian dulu pembahasan tentang DDL manajemen tabel di postgreSQL kalau teman-teman suka sama video videonya atau belajar sesuatu kali kali ini silahkan like kalau gak suka silahkan dislike kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar ya sampai jumpa di video selanjutnya yes